Taming M. Somba, seorang petani dari Kelurahan Jaya, kecamatan Teluanua, kota Palopo, akhirnya merasakan manisnya kemenangan setelah 10 tahun perjuangannya. Pada pemilu 2024 ini, ia berhasil meraih kursi di DPRD Kota Palopo dari Partai Gerindra. Perjalanan Taming menuju kursi Dewan bukanlah hal yang mudah. Sebelumnya, ia telah dua kali mencolonkan diri, namun gagal. Pada tahun 2014, ia maju dari PEN, namun tidak berhasil meraih kursi. Pada tahun 2019, ia mencoba peruntungannya dari Hanura, namun kembali gagal. Namun, Taming tidak patah semangat. Ia terus bekerja keras dan mendekatkan diri kepada masyarakat. Pada pemilu 2024 ini, ia memutuskan untuk maju dari Partai Gerindra. Keputusannya ini terbukti tepat. Ia berhasil meraup suara yang signifikan di dapil empat kota Palopo, meliputi kecamatan Barak dan Teluan Nuah, mengantarkannya menduduki kursi DPRD. Taming mengungkapkan rasa syukurnya atas kemenangan ini. Ia yakin bahwa kemenangannya ini bukan karena manipolitik atau politik jual beli suara, melainkan karena dorongan hati nurani dari masyarakat. Dan saya hari ini yakin bahwa ternyata manipolitik itu masih bisa dikalahkan oleh hati nurani. Menang bukan karena uang, tapi menang karena hati, ikhlasan keluarga, memberikan suaranya di DPRD suara dengan signifikan. Taming membawa visi dan misi untuk memastikan program kerja pemerintah kota Palopo berjalan dengan baik dan merata di seluruh wilayah. Ia ingin menjadi penyambung lidah masyarakat dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Alfian Talha mengabarkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.